Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah suratu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawana'ma padu Apa kabar nih semua sahabat-sahabat Menemudahan pada sehat semuanya Cancingnya babi babaji maji Insyaallah sehat-sehat semuanya Amin biar pada bager Oke seperti biasa nih Menemani perjalanan Kita akan mengangkat satu buah kisah Tentang seorang sahabat rasulullah Yang dulunya Sebelum islam Dia ingin membunuh nabi Siapakah dia Dia adalah surokoh bin ma'rik Bagaimana kisahnya Kapan terjadinya itu Begini ceritanya Jadi kawan Jadi begini ceritanya Jadi kisahnya begini Waktu itu kan Rasulullah s.a.w.t. Nggak dibunuh oleh Orang-orang kafir Qureshi kan Pada saat di Mekah Sehingga akhirnya Rasulullah s.a.w.t. Berhijrah bersama sahabat Saidina Abu Bakar As-Siddiq Atas izin Allah s.w.t. Kepergiannya secara Diam-diam ini Berhasil Tanpa diketahui oleh orang-orang Kafir Qureshi yang ingin Membunuh Rasul Itu ada kisah berbeda nanti ya Nah Ini Rupanya Kepergian Rasulullah ini Membuat geram Orang-orang kafir Qureshi Pada saat itu Para pemuka kafir Qureshi Sangat marah Dan akhirnya Membuat saimbaran nih Siapa Yang berhasil Membawa Nabi Atau membunuhnya Maka akan dikasih hadiah 100 ekor unta Coy Waduh 100 ekor unta Ini Kalau di 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 Konversi Harga sekarang Mungkin ya Kalau Ini udah searching Searching nih Harga 1 ekor unta Itu 80 juta Rata-rata Dikali 100 Berarti 8 miliar Bro Hadiah yang dijanjikan oleh Penguka kafir Qureshi Saat itu Nah Suroko bin Malik Pada saat itu kan Belum Islam Dia tertarik Dan tergiur nih Sama hadiah besar itu kan Akhirnya Dia berniat Untuk mencari Dan mengejar Nabi Nah Di perjalanan itu Suroko bin Malik ini Ketemu kaumnya Ya Orang-orang Bani Madlij Jadi Orang-orang itu Mengatakan bahwa Tadi melihat rombongan Dari arah kota Makkah Keluar kota Makkah ya Dan Dan Suroko ini Tahu nih Di hatinya Wah ini pasti Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tapi dia Memungkiri itu Ke Orang-orang itu Dia bilang Dikibul kan Dibom Wah gak mungkin Itu bukan Muhammad Itu adalah orang Yang tadi saya ketemu Mereka itu Lagi cari unta Hilang Wah gitu katanya Karena apa Dia gak mau nih Yang lain tahu Karena dia mau Dapetin sendiri Di hadinya Waktu itu masih Akhirnya kan Berangkat dia naik kuda Berangkat naik kuda Dapatlah akhiran Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dikejar Tapi apa yang terjadi Suroko ibni malik ini Adalah orang yang terkenal Lihai dan ahli Dalam menugang kuda Tapi apa yang terjadi Atas kehendak Allah Tiba-tiba kudanya Jatuh terbelanting Seolah-olah menabak Menabak Tembok yang Tidak terlihatkan Jatuh dia dari Kudanya Kesel dia Wah Kenapa bisa jatuh nih Bangun lagi dia Kejar lagi Jatuh lagi Begitu jatuh lagi Bangun lagi dia Karena pokoknya Pikirannya seratus Sekor unta aja nih Kena nih Kena nih Kena nih Muhammad nih katanya Kena dah pokoknya dah Tapi Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Begitu dia ingin Membunuh Nabi Udah dekat nih Tiba-tiba Kudanya terjerembab Kakinya masuk ke dalam tanah Seolah-olah ingin dimakan bumi Dan tidak bisa bergerak Maka saat itu Dia pun tersadar Wah jatuh kan dia Dia sadar Ini pasti orang yang dikejarnya Ini bukan orang sembarangan Kudanya gak bisa bergerak bro Akhirnya dia minta tolong Kepada Nabi Dipanggil ya Minta tolong nih Tolong nih kuda saya Gak bisa nih Akhirnya Nabi s.a.w. berdoa Kepada Allah Dan akhirnya kudanya pun Bisa keluar dari tanah Akhirnya apa yang terjadi Surakoh bin Malik ini Bertanya kepada Nabi Wahai Muhammad Siapakah sebenarnya Tuhanmu itu Apakah dia terbuat dari mas Atau terbuat dari parak Iya salam Begitu pertanyaannya waktu itu Karena kan orang-orang dulu kan Nyembahnya berhala Masa Jahiliyah itu Makanya dia tanyanya Dari mas atau dari parak Nah inilah juga yang menjadi Asbabun Uzzul Turunnya Surah Al-Ikhlas Ketika Surakoh bin Malik Menanyakan itu kepada baginda Nabi Baginda Nabi terdiam sejenak Menunduk dan akhirnya datang Jibril Membawakan wahyu dari Allah Dan membawakan Surah Al-Ikhlas Katakan ya Muhammad Dikatakan itu kepada Surakoh bin Malik Dan akhirnya Surakoh bin Malik Tidak jadi membunuh Nabi Tapi dia waktu itu belum Islam Tetap belum masuk Islam Walaupun mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang benar Dan akhirnya dia meminta Perlindungan oleh Nabi Supaya dia bisa pulang dan selamat Takut nanti sahabat-sahabat Nabi Yang ada di Membunuh dia kan Karena tahu dia ingin membunuh Nabi Tapi apa yang terjadi Bahkan Surakoh bin Malik ini Menawarkan perbekalannya kepada Nabi Nabi menolak Tapi Nabi meminta Satu hal kepada dia Agar dia merahasiakan pertemuannya ini Jadi jangan bilang siapa Siapa tuh Kalau udah ketemu Dan Rasulullah s.a.w. bersabda Dia bertanya kepada Surakoh bin Malik Bagaimana perasaanmu Surakoh Jika nanti suatu saat Engkau akan menggunakan Memakai gelang milik Kisro Wah siapa tuh Kisro Kisro adalah Kaisar Persia Kerajaan yang sangat besar pada saat itu kan Sebelum Islam datang itu Persia itu udah gede Itu kerajaan besar itu Nah Surakoh kan bingung Wah mana mungkin dia bisa Pakai gelang milik Kisro Wah pedang milik Kisro Begitu kan Tapi Inilah kebenaran Allah s.w.t Kebenaran bagi Nabi Muhammad s.a.w. Yang membawa risalah Islam Ketika Rasulullah s.a.w. sudah wafat Kemudian Surakoh juga sudah Islam Terjadilah Penaklukan Persia pada saat Masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khotob Begitu para mujahid Islam Setelah menaklukan Persia Membawa pulang Gonimah Arta Ramasan Perang Dan disitu terdapat Gelang dan pedang Milik Kisro Sang Raja Persia Dan Waktu itu Sayyidina Umar Panggil tuh Surakoh Panggil kan Surakoh bin Malik Begitu dipanggil Surakoh bin Malik Surakoh Apakah kau tahu ini Ini adalah Arta Ramasan Perang Yang dibawa dari Persia Dan ini adalah gelang Milik Kisro Maka Sayyidina Umar Memerintahkan Surakoh bin Malik Untuk memakainya Wah dipakai kan Habis itu Sayyidina Umar Menyuruh untuk Surakoh dalam setirat Dikatakan naik ke mimbar Untuk menyampaikan Kebenaran Tentang kata-kata Rasulullah s.a.w. Yang pernah diucapkan Kepadanya Bahwa suatu saat Dia akan Menggunakan gelang Milik Kisro Dan dalam Dewa Itain Dikatakan bahwa Si Surakoh ini Berjalan Ke kota Madidah Sambil mengatakan Demi Allah Inilah Bukti kebenaran Rasulullah Dia pernah mengatakanku Aku akan menggunakan Gelang milik Kisro Dan ini sudah terbukti Masya Allah Begitulah Sebuah kisah Sahabat-sahabat Rasulullah Perjuangan-perjuangan Nabi Dan kita akan ketemu lagi Di cerita-cerita Dan kisah-kisah Inspirasi Dari Para sahabat Rasulullah S.A.W. Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton